Jalan Presiden Nomor Udut 01, Jokowi Dodo, Kamis Malam tadi melakukan silaturahmi dengan pengurus tim kampanye daerah Jokowi Maruf di Gorontalo. Jokowi meminta para pendukungnya agar berani melawan fitnah dan hoax yang banyak beredar. Di hadapan tim kampanye daerah Jokowi Maruf di Gorontalo, Jokowi menyebutkan ada berbagai berita bohong yang muncul akhir-akhir ini. Seperti pelarangan azan dan dilegalnya perkawinan sejenis. Jokowi dengan tegas meminta agar para pendukungnya melawan fitnah tersebut dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh informasi yang bohong. Sementara itu terkait dengan pembangunan di Gorontalo, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan daerah tersebut akan terus dilanjutkan seperti pembangunan jalan lingkar Gorontalo yang saat ini juga terus diselesaikan. Jokowi juga berencana melakukan revitalisasi pasar sentral Gorontalo dan pembangunan berdungan senilai 2,2 triliun rupiah. Sementara, Jokowi sehingga orang-orang yang terjadi. Kewajiban kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Terima kasih.